Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya akan melakukan proses flashing ke TV Box TX3 Mini ini. Jadi TV Box TX3 Mini ini saya terima dalam keadaan bootlock. Ya mungkin karena masih pakai pium air bawaan ya teman-teman. Jadi untuk pium air bawaan dari TX3 Mini ini memang terlalu banyak bug dan nggak boleh banget untuk install banyak aplikasi ya teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan flash dulu ke firmware original dari TV Box TX3 Mini ini. Kemudian akan saya upgrade ke Android 9. Untuk firmware original dari TX3 Mini ini adalah Android 7 ya teman-teman. Kerat yang digunakan untuk melakukan flashing TV Box TX3 Mini ini adalah kabel USB nautomail. Yang ujungnya udah saya colokin ke komputer. Kemudian jarum untuk menekan tombol reset yang ada di belakang TV Box ini ya teman-teman. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk melakukan proses flashing-nya. Yaitu aplikasi USB Burning Tools versi 216. Kalau teman-teman belum punya nanti saya akan sertakan juga di deskripsi video untuk link download-nya. Oke langsung aja ke proses flashing-nya. Pertama-tama buka dulu aplikasi USB Burning Tools versi 216. Kemudian import file firmware-nya. Karena saya akan melakukan flashing ke TV Box TX3 Mini yang dalam keadaan bootload. Jadi saya akan uncheck untuk Erase Bootloader-nya. Erase Bootloader ini dibutuhkan ketika kita melakukan proses flashing ke TV Box yang dalam keadaan break atau mati total ya teman-teman. Kemudian pilih atau tekan tombol start. Jadi posisi tombol reset ini ada di bawah TV Box ya teman-teman. Jadi di sebelah kiri kalau kita balik. Ada lubang kecil. Ditekan aja. Kemudian masukin kabel USB Mail-to-Mail-nya di posisi USB yang dekat microSD ya teman-teman. Nah proses flashing akan berjalan. Terima kasih telah menonton! 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 sampai 2 menitannya TV box sudah masuk ke homescreen ya teman-teman sekarang kita tinggal ubah bahasanya dulu ke bahasa Indonesia pilih pengaturan di pojok kanan atas kemudian pilih referensi perangkat kemudian pilih bahasa di baris ketiga kemudian pilih Indonesia ya teman-teman tekan kembali dulu kemudian saya akan cek internetnya apakah bisa tersambung atau tidak nah sudah berhasil terhubung ya teman-teman sekarang saya akan setting untuk Google Play Store nya nah buat teman-teman yang ingin melakukan upgrade ke Android TV 9 seperti ini teman-teman bisa download software nya atau firmware nya di deskripsi video ini ya teman-teman nah sekian dulu untuk proses flashing TV box X3 mini ini jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati